Halo guys, it's Divya, welcome to my channel Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial yang banyak banget juga kalian request Sebenernya ini sih sekarang hampir jadi kayak daily makeup rutin aku gitu Kayak gini look-nya, bentukannya kayak gini, look-nya tuh maksudnya apa Banyak banget yang bilang kalau look-nya tuh kayak keliatan banget seger, fresh, effortless Tapi tetep kayak catchy gitu keliatannya Nah, selain si makeup look ini seger, dia tuh juga awet banget, super duper awet Disini juga aku bakal nge-share aku pake produk apa yang bikin makeup aku keliatan awet Keliatan awet Anyway, aku gak tau apa settingan aku hari ini ada yang salah Tapi entah kenapa kayaknya keliatan terang banget hari ini lightingnya So, if you guys want to know how to get this look, keep on watching Pertama, aku bakal pake Luxe Crime Stylist Setting Spray Ini tuh jadi holy grey aku semenjak aku dapet dia Karena ini emang sebagus itu, bener-bener bikin makeup aku tuh tahan lama banget Gak kiki sama sekali Dan wanginya tuh kayak wangi kelapa Sebenernya sih aku mencimis soal wangi kelapa yang manis kayak kelepon atau kue putu gitu Terus, ada kipasnya juga gemes banget Ini namanya Luxe Crime Stating Fan Next, aku pake cushionnya Purbesari yang shade-nya 03 Caramel Biarpun aku suka ya pake makeup-makeup complexion gitu Karena menurut aku kayak keliatannya jadi mulus gitu kulit Tapi biasanya aku gak pake satu item sampai bandwarknya hampir tiap hari Sedangkan dia tuh hampir aku pake tiap hari Nah, kalo buat daily juga biasa aku gak pake concealer lain di bawah mata Aku cukup pake si cushionnya Purbesari ini aja Sekarang aku bakal pake blush Nah, ini tuh banyak banget tuh itu pertanyaannya pas kalian liat foto aku Kak pake blush apa? Karena menurut kalian warnanya tuh kayak bener-bener seger gitu Nah, aku pake BLP Cheek Stain Ini yang shade-nya Peach Melba Warnanya emang yang bener-bener kayak pink, terang banget, seger gitu Ini bukan tipe-tipe warna kesukaan aku Cuma kalo aku pake ini tuh mukaku emang makin keliatan seger gitu loh Jadi kayak lucu-lucu gemes gitu aja Aku bakal ambil sedikit-dikit dulu karena dia pigmentasinya luar biasa ya Nah, buat makeup ini juga aku nge-apply blush-nya beda dibandingkan cara aku biasanya Biasanya aku kalo pake blush itu kayak dari sini nih Pipi bagian sini sampai agak ke atas sini Lebih deket ke bronzer ataupun ke contour aku Karena kalo kayak gitu kan ngasih efek kayak facelift gitu Muka aku kayak kesannya rahangnya lebih tinggi Cuma karena waktu itu aku pengen sengaja bikin makeup yang seger Dan kesannya kayak unyu-unyu gitu Jadi aku bakal apanya di pipi bagian sini Lebih ke apple of the cheeks gitu Si BLP ini karena pigmented banget Aku pada ini ambil cuma dikit banget kan Ini tuh selalu kebanyakan Tapi aku ambil masih nyisa Next aku pake face powder Ini juga BLP punya yang shadenya light beige Sebenernya shade yang cocok di aku itu yang medium beige Yang base-nya kuning Cuma punya aku abis Sebenernya aku tuh gak nge-set keseluruhan muka aku Aku cuma nge-set bawah mata doang Karena kan kalo bawah mata tuh banyak kerutan halusnya ya Kalo gak di-set pake bedak Nanti pasti creasing parah And then kalo aku udah nge-press powdernya di bawah mata Aku bakal apa Kayak blend lagi pake powder brush Biar kayak gak terlalu banyak gitu Powdernya Kalo kulit kalian oli Dan merasa kayak harus bisa pake bedak Usahain pake loose powder aja Biar hasilnya tuh tetep natural gitu Alright next Kita bakal ke alis Buat ansil alisnya aku pake mineral botanica Ini yang shade-nya charcoal grey Next aku bakal nge-set alisnya Pake warna insta-perfect Ini brow mascaranya yang shade-nya deep grey Kalian kayaknya udah bosen banget aku pake ini Tapi memang ini holy grail aku Nah kalo daily Aku hampir gak pernah pake eyeshadow Tapi biasanya aku bikin kayak soft wing liner gitu Cuma pake kayak eyeshadow yang warnanya gelap Buat kali ini aku bakal pake eyeshadow dari just miss Ini yang umbra palette Yang shadenya this Aku bakal pake shade yang ini Dia yang kayak coklat gelap banget Hampir menuju coklat hitam gitu Aku bakal pake brush yang super duper tipis kayak gini Buat nge-apply-nya Apply dari ujung luar mata sini Gak usah kayak ditarik ke atas bikin wing liner gitu Pokoknya kayak bikin sedikit garis sampe Keluar kelopak mata aja Kalo kalian bandingin keliatan banget Karena yang sebelah kanan lebih ke define Biarpun kesannya simple banget Tapi sebenernya trik ini tuh berguna banget Kalo buat daily use Next aku bakal pake Wardah Eye Expert Development Expert Mascara Dia juga masih mascara lokal terbaik Menurut aku sampe sekarang belum ada gantinya Sekarang kita balik lagi ke muka Dan aku bakal semprot sekali lagi Pake si Luxe Crime Setting Spray ini Dikarenakan si Luxe Crime Setting Spray itu Ada kandungan coconut oilnya Jadi dia bikin efek kayak instant glow gini Nah biasanya aku tuh gak pake highlighter tambahan Tapi kalo kalian ngerasa butuh highlighter tambahan Juga munggu banget So kita bakal langsung ke last stepnya aja Yaitu buat bibir Buat bibirnya aku pake Emilia Magic Potion Yang shadenya Scarlett sama yang Sun Glow Kalo kalian liat sekarang bibir aku emang lumayan pink Jadi ini aku abis pake lip balmnya Ini tuh namanya tulisannya si Kalisa Ini produksinya dari Roto Jadi dia warnanya hijau Yang kalo kalian tau beberapa tahun baru tuh Sempet terkenal Kalo gak salah orang nyebutnya lipstick Arab ya Ya karena dari Arab Warnanya hijau kayak gini terus kayak ngasih efek tint warna pink kayak gini Nah aku lagi suka banget pake ini Ini tuh aku dapet dari goodie bag waktu dateng ke JXB Terus tadi malam aku nge-share di Instagram story Dan ternyata kata kalian itu udah ada Instagramnya Kayaknya nanti aku bakal tulis 6 Instagramnya disini I guess Terus juga dia biasa ditemukan di supermarket-supermarket So kalo kalian mau warnanya tuh kayak gini Natural banget Pertama aku bakal pake yang shadenya Scarlett dulu Dia yang kayak merah agak ungu gitu Aku pake bener-bener kayak di tengah-tengah bibir aja Terus karena menurut aku kalo buat daily ini tuh kayak terlalu ungu atau terlalu merah gitu Aku bakal timpas dikit pake si Sun Glow Nah sekarang warnanya kayak jadi lebih natural dan lebih rata gitu Sedangkan kalo tadi kan Karena aku pake si Scarlett bener-bener di tengah-tengah bibir Kasihnya kayak nge-block gitu Apalagi karena warnanya bold So this is it This is the final look What do you guys think? Kalian boleh komen di bawah Menurut kalian gimana And yeah So that is all for this video If you like this video Please give me a thumbs up Kalo kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku Silahkan klik subscribe di bawah Thank you guys for watching And I'll see you guys in my next video Bye-bye Bye-bye